lalap ini kalau yang daun yang seperti ini ya jamu kalau lalap yang seperti ini melancarkan untuk buang air kecil ya BAK buang air kecil ini lancar sekali tapi untuk yang memiliki riwayat bau kelek ya bau ketiak ini jangan memakan daun kadong-dong ini kalau disini namanya daun kedong-dong ini tapi untuk yang wah cina saya mah menat cina saya mah tidak kaki ih tiga poe tiga malam sok ngelewab nukye di lalap Insya Allah hari takkan oke makanya dibeser ngeborosot yang weki ih mau ketahan kunci ama heweki ih tapi untuk yang punya riwayat bau kelek anjir makai weh kain anu kaos anak tidak bahan naon gede oh anu tenyerep kesang dengan ayak kain teh keun tenyerep kesang model keringkel karena itu tak terus kaos anu kaos kaos olahraga bagian kaos main bal gitu di sekadar iya eh namun ngaliwate anjir harang nimpu bau-bau hangit anjir wajib naut dianggeng sama begitu ditawar ada senyawa mermenang nama cinsoknya tangkap deh hehehe enak nih ketat ngesep ini ya kita teh lagi di kebon ini teh kebon emah yang ada kebon abah yang ada di pinggir wahangan ya ini kita teh mau ngalah daun singkong buat besok teh dulu saya teh suka konten disini di bareng sidacuy bikin-bikin makanan disini ya dihahu ini dikarenakan rumah emah sekarang diacak ya jadi sabang sanding yang begini-begininya ini namanya teh eh bilik kalau disini ya bilik dari bambu terbuat dari bambu di buat bikin saung lagi disini katanya teh ini teh bisa mau dibikin yang lebih enak kan bisa dipakai bobok-boboan dan terbahan tuh biasa tanggal caw ada selalu caw mah ayawai ku abah dipelaknah kan orang mau beki belum caw ini ini juga ada ini ya itu yang dibawah itu buat bahan bonsai tuh kelihatan itu namanya lohansu ya bahan bonsai banyak tuh eh adalah berapa berapa puluh meter disini 140 meter di tanami lohansu semua itu buat bakal bahan bonsai ini juga disini ada durian cuma tidak berbuah saja ini duriannya ya ini juga ada ada pohon pakis paku cuma ini yang tidak enak kalau yang enak mah udah saya ambil cuma yang tidak enak mah berbeda ya tuh udah paku tak ada beberapa jenis termasuk paku payung itu tidak bisa dimakan paku jalosi juga tidak ini kita mau ngambil daun singkong itu tuh emak sudah mulai kekerayapan ya mengambil ada daun singkong tuh tuh ini yang paling enak itu ya daun singkongnya itu daun singkong apa namanya teh sirung ya sirung daun singkong sirung itu paling enak dikarenakan rasanya teh lebih manis dan lebih gurih 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 enjoy oke aku juga mau memetiknya dah dulu juga aku teh tukangnya tukang metik ya tukang metik ini emm apa namanya teh ini teh tukang metikan daun sampe orang mati bahwa oke hama hama daun sampe tuh ini ini yang disebut sirung itu cabang cabang yang ada disini tuh kalau untuk yang tidak bercabang mah ya yang yang untuk yang seperti ini mah nih nah yang begini masa harusnya mah jangan dipetik nah yang seperti ini mah kenapa kalau dipetik masuk ke cangor itunya tebetinya teh jadi tidak boleh tidak boleh diambil daunnya untuk yang seperti ini mah tidak boleh jadi kita mengambilnya udah yang udah ngajak ngajak loler gitu ngagak loler ya yang udah ngajak lelepeng seperti ini baru kita teh ambil daunnya seperti ini tuh seperti ini ya ini tes sirung tentu kalau yang bagus mah jangan jangan diambil itunya teh apa daunnya teh nanti tekan akan menyebabkan cangor itu betinya cangor itu what is the cangor nong cangor itu ya jadi daun singkongnya itu eh si singkongnya itu si umbinnya ya si betinya teh jadi tidak empuk tidak fullan begitu kan kamu tak suka yang fullan ya alah nih ada ya cowok naon ah cowok aman meni aluski yang ngelempai itu tuh kolot tapi saya kira nambah aletanku yang tawarkan ke banar gerai ya hehehe karena ke banar wwee banar terbersahabat yang kurang mah daku batur ditawarkan mahal kurang mah batur nambahkan 10.000 5.000 gede jual baik orang mau butuh duit butuh duit terbalik kuat tak cek abah Allah berang jual jangkura macek abah te ulah ulin kak kebon dauram sukses gelo di alam tuh untuk ini ya tuh pisang ambonnya itu sangat bagus sekali ngelempah ya matakan orang matah iya jamu jamu teku abah deh dituar padahal ini pohon jamu ya kalau sebelum dituar mah saya sering tingguling dari sini itu tuh kebawah nyata dulu matuh yang ditanami itu ya itu sekarang semuanya sama abah kita ditanamiku kapol dulu mah itu tuh balong gede gede pisang balong ngapai dengan orang masuk terjun wwee kadang-kadang menterjun teh eh anerok ngait dina dina tangkal jamu orang gogokan ke abah jadi abah teh terakawur beranggawe kata abah teh tuh banyak kapol ini juga ada nih daun sampah karet ini mah hejo daun sampah karet kalau disini matuh soal tanaman dan tumbuhan maya sudah tidak diragukan lagi tuh wahang sekarang kita tetap enggak saya kita sek ya bisa cukup katanya teh takku oke bisa soal ala daun sampah kita mau pulang tadi kita tetap perjalanan kesini tetap tidak di video ya dikarenakan tadi tak ada dan dan sekarang tuh udah waktu teh menunjukkan dipukul dan dipalu waktu menunjukkan pukul satu begitu ini nih kalau di tempat kalian apa ini namanya kalau di tempat saya ini namanya walang di tempat ini harum walang sangit Hai cowok amon halus ini juga tuh ah daun sampah masok hadiah yang hang daun sampah managal sirunggung kuat itu tersampaikan katanya kelihatan saung tek kalau dulu mau waktu dipiara ya sama abah ini tek hari nahun pesan disini cuma berhubungkan abah maaya nama gudagi di gwek itu kadir eh urang oge sarwakan kadang orang mau kurni ngalian bungkul di tuh ini tek kalau untuk apa namanya tek ini lalab lalaban ya banyak disini mah ih naun etan mecrot tapi kalau ini mah buat yang dasar benar nama obat-obatan itu banyak ya banyak-banyak dikebun obat-obatan mah tutup ringgoy inung air itu sebenarnya obat-obatan teh banyak dikebun cuman kan kadang kita jarang-jarang karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya juga eh kita mengonsumsi bahan-bahan herbal ya makanan-makanan herbal jadi kita enaknya teh makanan tejang put makanan cepat saji itu kan biasanya enak sekali di mulut tapi tidak enak di perut kalau makanan-makanan yang seperti ini ya nah ini ini juga itu Cina apa namanya teh pepaya Cina lobarungit banyak sekali bangfaat dan khasiatnya cuman kan kita kayak orang kanan putai Cina ya eh daun-daun daun pepaya Cina kita tes tebal seolah dengan liur kayaknya kanan begitu mah tuh ya enakin pisang meskipun garam lu tapi ini tidak makanan dan semua dan itu mah tuh bahan bonsai memahal tetep ah lo bak ngeokel ya bahan bonsai ya lo bak ngeokel dan nukie maewuh nubogaan salianti abah di dia mah daya membawa akang bini naugeti Jakarta tapi sekarang di tiap rumah banyak yang memiliki tanaman seperti ini kalau bukan nyokel atau dari mana iya biarin aja lah kata saya ya teabah biarin aja dah biar amal begitu nah ini kalian belum tahu ini bunga apa ya ini ini itu bunga ah aduh banyak lengit eh bunga naunya nih itu naun nih bunga pacing bunga pacing ini pacing ini sangat berguna sekali sangat bermanfaat sekali buat kalian yang mengalami liar liar sebal mah begitu ya pujang tujuh kuriling ini bisa banget dimakan langsung boleh kalau ini yah walang walang ini sangat berguna sekali buat kalian yang susah buang air kecil yah up hesek hesek ih gitu tah jadi tersendat kihnya itu ini di layup aja walang diminum airnya dari dua gelas menjadi satu gelas Insya Allah langsung ngecewer di tempat hahaha goblok sih yah channel tuh itu mama saya yah mak lagi mengambil makanan ya beginilah kehidupan di kampung atau udah kalau tidak begini ya begitu gitu gitu